Babak pertama berakhir dengan gol tunggal dari Riyad Mahrez. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Hai, kembali lagi di UEFA Champions League. Sabar ya, Anda akan menyaksikan babak kedua antara City melawan PSG. Kalau tadi Kartika menyambung, kalau ini bukan akhir dari PSG di babak pertama, tapi memang sulit sekali untuk masuk ke kotak pertahanan bahkan ya, Mas Gita. Kalau kita bicara, Neymar di 30 menit pertama benar-benar seperti seorang diri ya. Kemudian kalau kita lihat, mungkin dia ingin berbagi dengan Di Maria di 15 menit terakhir, tapi sepertinya Di Maria jadi seperti seorang diri. Walaupun Ander Herrera ya, kalau saya lihat adalah pemain yang paling aktif ya. Ada dua shot on off target tadi yang dilakukan oleh PSG datang dari Ander Herrera, tapi tidak datang dari Neymar, tidak datang dari Di Maria. Bahkan kalau kita bicara Di Maria lebih melakukan gerakan individu, tapi kemudian terputus di tengah. Demikian juga Neymar yang ditutup sampai 3-4 pemain yang kemudian banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Kalau kita lihat dari statistik mungkin agak aneh bahwa ada 8 pelanggaran dari City, hanya 4 dilakukan oleh Paris Saint-Germain. Kemudian kalau kita lihat block shot dari City pun hanya 1, tapi block shot yang didapat oleh Paris Saint-Germain sampai 4. Artinya benar-benar pertahanan ketat yang diterapkan oleh Manchester City pada saat menghadang serangan-serangan dari Paris Saint-Germain. Dan serangan-serangan membuat serangan loh Mas. Betul, dan kalau kita lihat sebenarnya menguasai jalannya, menguasai ball position, iya Paris Saint-Germain. Tapi lebih pada saat mereka ada di lapangannya sendiri, kemudian begitu masuk sepertiga lapangan permainan lawan, mereka seperti bingung harus bagaimana. Karena ketatnya pertahanan City, John Stones, Anteng di belakang, kemudian Ruben Dias juga. Dan ini kalau kita lihat, attempt on target 2 berbanding 0. Total attempt, jadi ada 5 off target yang dilakukan Paris Saint-Germain, tidak ada satupun yang terkena sasaran penyelamatan tadi terakhir yang dilakukan. Tidak ada penyelamatan yang harus dilakukan oleh Ederson ini. Artinya benar-benar tidak ada peluang berbahaya yang membahayakan gawang Ederson. Kemudian jumlah corner juga 5 berbanding 1. Ini artinya serangan-serangan balik City juga berbahaya, walaupun hanya menjadi sepak pojok. Iya, inilah bahayanya kalau tidak ada Mbappe ya. Karena memang Neymar terlihat sekali tidak ada kepercayaan individu terhadap Icardi. Nantinya di babak kedua gimana Mas? Kalau kita lihat ya bahkan Icardi sendiri hanya sampai 2-3 kali hanya menyentuh bola ya. Itu pun di luar kotak penalti. Artinya Icardi ini kan tipe yang berbahaya pada saat menyentuh bola di dalam kotak penalti.